Hai Bismillahirrahmanirrahim Ini Strudel Apple khas Malang Yang dulu aku pernah beli harganya tuh mahal banget Satunya sampai Rp80.000 Padahal kalau bikin sendiri ini gampang Dan rasanya tuh uh crunchy luarnya Dalamnya enak banget Ini dia cara bikinnya Jadi ini ada gula merah sama gula putih Resepnya nanti aku taruh di deskripsi ya teman-teman Aku cuma pengen ngeliatin bahwa ini memang bikinnya tuh gampang Jadi setelah tadi masuk gula merah gula putih Terus kita masukkan juga apelnya Kita aduk sampai kira-kira gulanya itu meresap gitu Jadi gak usah terlalu lama masaknya nanti terlalu empuk juga gak enak Nah teman-teman ini ada dua opsi Kalau mau kental boleh ditambahkan Dengan tepung maizena Tapi kalau gak gini juga boleh Yang jelas nanti supaya bisa lebih kurih rasanya Ini di akhir kita akan tambahkan Margarin ataupun butter Jadi ini nanti yang akan bikin cita rasa strudelnya itu Jadi rich gitu ya Rasanya itu kaya gitu Apalagi ditambah dengan aroma dari rempah yang biasa digunakan dalam strudel apple Yaitu kaya manis Jadi setelah ini larut ya Aku pakai butter nih teman-teman Pakai butter yang sudah salted Jadi sudah asin Kalau misalnya butternya yang unsalted silahkan ditambahkan garam Nah ini sudah seperti ini Kita tambahkan Sekarang yang terakhir adalah aromanya Aroma itu dibikin Ditaruh di akhir gitu Supaya aromanya gak hilang Tetap bisa harum nantinya Kita tambahkan aja sekarang ya Nah penambahan kayu manis ini sebenarnya lebih pada selera Jadi ada beberapa orang yang gak begitu suka aroma kayu manis Bisa diganti dengan aroma lain Misalnya tadi kita bikin karamelnya lebih kuat Sehingga aroma karamel akan keluar Tapi gini sekarang kita pakai kayu manis aja Oke udah siap sekarang kita akan bentuk Ini aku kasih garis bantu Supaya nanti rata gitu ya matanginya Kiri kanan aku kasih garis bantu Terus dari situ Di kedua sisi ini kita buat irisan Seperti ini irisannya Jadi irisan-irisan kecil Ini nanti tujuannya supaya nanti bisa dilipat Dipertemukan di tengah gitu Biar kelihatan cantik aja Boleh juga tekniknya dengan Ditaruh di tengah gitu ya Isiannya terus digulung Baru nanti diiris-iris Tapi kali ini aku mau menggunakan Cara ini Biar lebih kelihatan potongannya Jadi nanti masih kelihatan isian dari apelnya Kalau cuma ditoreh biasanya nggak begitu nampak isiannya Oke seperti ini kalau sudah selesai diiris-iris Kita akan beri isian apel yang tadi sudah kita masak Dan kondisinya sudah lebih dingin sekarang Nah kita tata isiannya seperti ini Dan jika menggunakan maizena Tentu saja ini tidak akan secair ini teman-temannya Tapi ini tadi memang sengaja dibikin cair Karena kita ingin hasilnya nanti lebih moist Kalau menggunakan maizena Itu nanti hasilnya creamy Kalau ini kita ingin moist ya Jadi terserah itu pilihan aja Terus ini di bagian yang tadi kita iris-iris Ini kita pertemukan seperti ini Dan ini teman-teman lihat ya Di ujung sengaja aku akhirkan satu bagian Biar nanti lipatannya bagus Sudah dilipat kayak gini Terus sekarang siap untuk di oven Jangan lupa dioles telur Dan ditaburi keju ya Biar tambah cantik Dan sekarang kita akan oven Dengan suhu 180-200 Kemudian lamanya Sekitar 20 menit Sampai 25 menit Jadi nanti Ini akan bergantung pada ketebalan Dari strudel yang kita buat Tentunya makin tebal Makin lama Sekarang udah maten Kita lihat ya sih teman-teman Bismillah Cantik Teman-teman Teman-teman pas dibuka tadi tuh ya ini langsung menyeruak harum banget Jadi memang kelebihan dari kayu manis tuh Aromanya ketika dipanggang Dia tuh nyeruak harum Aduh ini dia hasilnya Teman-teman nanti kita akan lihat Apakah ini bisa keranci Ketika dipotong Nanti dia akan kedengeran Tuh Kalau tau gampang gini bikinnya Kita gak usah beli yang mahal lagi Kita bisa bikin kulitnya sendiri Kalau enggak juga bisa beli yang frozen Dan tinggal kita isi di oven Resepnya ada di deskripsi ya teman-teman Terima kasih telah menonton